Welcome to our channel Kenal dan tahu negara Amerika Serikat tapi tidak mengenal George Washington Itu sama saja kamu tak mengenal Soekarno kalau kamu di Indonesia Meski di Indonesia tidak ada yang namanya kota Soekarno Di Amerika Serikat sosok bapak yang satu ini dikenal sebagai tokoh pembebas Sekaligus pemersatu masyarakat di 13 wilayah koloni Britannia yang akhirnya mendirikan Amerika Serikat Nah lebih lengkap tentang George Washington berikut ini ulasannya Tapi sebelum lanjut kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini Dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta Kehidupan Awal Inilah George Washington dikenal sebagai seorang jenderal dan salah satu negarawan berpengaruh di dunia Bagaimana tidak dirinya diketahui sebagai salah satu bapak pendiri bangsa Amerika Serikat Sekaligus bersatu sebagai presiden Amerika pertama dari tahun 1789 hingga tahun 1797 Sumbangsi besarnya bagi Amerika Serikat adalah memimpin pasukan patriot selama Perang Revolusi Amerika Dan berhasil mengantarkannya menggapai kemerdekaan dari Britannia Raya pada 4 Juli 1776 Melansir laman biografi.com George Washington lahir di Westmoreland County Colony Virginia pada 22 Februari 1732 Ia merupakan anak tertua dari enam bersaudara dari pasangan Augustine Washington dan istri keduanya Mary Ball Washington Ayahnya Augustine terlahir di keluarga berada yang berasal dari Sulgrave, Inggris Kakek bukit George George Washington sudah bermukim di Colony Virginia sejak tahun 1657 Dengan mendirikan perkebunan tembakau di Pops Creek yang membuatnya memperoleh cukup kekayaan berupa lahan dan budak Kendati demikian ayahnya menjabat pula sebagai Halim Justice of the Peace Membuatnya dilihat sebagai tokoh terpandang Dengan kata lain Washington merupakan keluarga kelas menengah di Virginia yang cukup makmur Meski menduduki jabatan strategis di kemiliteran sampai terpilih menjadi presiden George disebut-sebut hampir tidak mengenyam pendidikan secara formal Hal barusan seperti yang diungkap Encykopedia Britannica yang menyebut Kalau George dari usia 7 tahun hingga 15 tahun memang pernah mengenyam pendidikan sekolah Namun tidak dijalani secara teratur Dengan kata lain tidak selesai Tapi kalau kita cek laman history.com Poin pertama disebutkan kalau George hanya tamatan sekolah dasar Ya dari ayahnya yang pernah bersekolah di Inggris Serta dari kakak tirinya Lawrence George kecil mendapat pendidikan informal Beberapa pelajaran seperti matematika, geografi, dan bahasa latin pun dikuasainya Kendati demikian di usia remaja George lebih sering menekuni dunia perkebunan seperti mengukur tanah untuk persiapan bercocok tanam Seperti diketahui saat berusia 3 tahun keluarganya pindah dari perkebunan Pops Creek ke perkebunan Epsilwosen Di tepi sungai Potomac Namun 3 tahun setelahnya mereka pindah lagi ke perkebunan Ferry di dekat Fredericksburg Di sana George mulai bersekolah di sekolah pendeta Anglikan James Mary di Fredericksburg Namun entah selesai apa tidak Tuan Tanah Sejak Dini Dari dua ulasan sebelumnya Tentu kita bisa menebak kalau George Washington tumbuh dalam keluarga yang feodal Seperti disebutkan, leluhur George berasal dari de Sausul Greve, Northampton Shire, Inggris Di sana, buyutnya yang bernama Lawrence Washington Pernah menjabat sebagai wili kota Northampton Ia sempat membeli tanah seluas 100 hektare dari Raja Henry VII di koloni Amerika Serikat Pada tahun 1659, anaknya sekaligus kakek George, yaitu John Washington Bermigrasi ke koloni Inggris di Amerika Serikat, tepatnya di Virginia Nah, kembali ke George Washington Pada tahun 1752, ia mendapat warisan tanah seluas 1000 hektare di Mount Vernon George mengelola tanah itu sebagai basis perkebunan sesuai dengan minat dan tradisi keluarganya Dengan menanam gandum dan tembakau Secara bertahap, George memperluas lahannya hingga 3000 hektare Puncaknya kefeodalan Founding Father Uncle Sam ini terjadi di tahun 1759 Ya, seperti dilansir Tito.id dalam artikelnya, George menikahi janda kaya raya di Tidewater Bernama Martha Danrich Kustis yang memiliki 6000 hektare tanah Tak heran bila ia dikenal sebagai pekebun terkaya sekaligus terluas di Virginia kala itu First Love Kepada Istri Sahabatnya Ada nih hal menarik menyangkut soal kehidupan asmara George Washington Bagaimana tidak? Seperti dilansir History.com, poin ketiga yang menyebut Kalau cinta pertama atau first love-nya datang dari istri salah satu sahabatnya Sebelum pernikahannya dengan janda kaya raya Martha Danrich Kustis Yang menulis surat dengan mengatakan kurang lebih seperti ini Dunia tidak memiliki urusan untuk mengetahui objek cintaku Yang aku ungkapkan dengan cara ini kepadamu Meski di saat bersamaan, aku menyembunyikannya Dan tahukah kalian, surat itu tidak dikirim ke Martha Kustis Calon istrinya, melainkan kepada Soli Fairfax Istri salah satu sahabat sekaligus pelindungnya di Virginia bernama George William Fairfax George Washington menggambarkan Sally sebagai kecantikan bermata gelap yang cerdas Diketahui Sally sudah berteman dengan George sejak lama atau sejak remaja Yang menarik, sejumlah sejarawan Amerika Serikat memuji Sally Lantaran membantu menghaluskan sisi kasar George secara sosial Mengajarinya bagaimana berperilaku dan berbicara terlebih kepada budak Kendati demikian, tidak jelas apakah terdapat kisah romansa yang benar-benar berkembang di antara keduanya Karier Militer Sebenarnya, George sudah bulat akan menjadi tuan tanah dan tentu saja tetap mempertahankan lahan-lahannya Namun, ia terilhami berkarir di dunia militer tatkala kematian saudara tirinya Lawrence yang berpangkat adju dan jenderal Sebelum menikah dengan Martha, dirinya sudah dibekali ilmu mengorganisasi dan melatih pasukan Alhasil, pada Desember 1752, Robert Dean Whitty yang saat itu menjabat gubernur koloni Virginia mengangkatnya sebagai ajudan Dirinya pun semakin terlatih dan mampu mengorganisasi pasukan Dua tahun berselang ketika terjadi perang Perancis-Indian tahun 1754-1763 meletus George menjadi pemimpin misi Virginia dan sukses membantu Britannia memegangkan perang Pada masa perang revolusi, dirinya dikirim sebagai utusan ke Kongres Kontinental Dan secara bulat terpilih sebagai panglima tertinggi Angkatan Darat Kontinental Disinilah perjuangan George sebagai bapak bangsa Amerika Serikat bermula Dalam sejarah pemansam, George Washington tercatat sebagai salah satu tokoh penting di awal berdirinya sang negara adidaya Namanya disebut dalam jajaran bapak bangsa Amerika Serikat sekaligus menjadi presiden pertama Sejarawan Richard Brandon Morris dalam buku Seven Whose Shape Our Destiny The Founding Fathers As Revolutionaries tahun 1973 mencatat George merupakan salah satu dari tujuh tokoh pendiri Amerika Serikat bersama Alexander Hamilton, John Adams, Benjamin Franklin, John Jay, Thomas Jefferson, dan James Madison Kita tahu setelah revolusi Amerika Serikat berakhir dengan diakunya kemerdekaan AS oleh Britannia Raya Washington terpilih sebagai presiden AS pertama dengan suara bulat di tahun 1789 Pada tahun 1792 dirinya terpilih kembali sebagai presiden di periode kedua Menyarankan Amerika Serikat untuk tidak membentuk parpol Kalau membincang soal partai politik di Amerika Serikat tentu dua diantara yang paling populer adalah Republik dan Demokrat Keduanya saling sikut di setiap pemilu baik di tingkat negara, bagian, maupun federal Namun tahukah kalian, kalau dalam pidato penutup masa bakti Washington sebagai presiden seperti dilansir The National Herald Sang presiden pertama menyampaikan kalau Amerika Serikat tidak perlu membentuk partai politik Dikatakan kalau Washington khawatir perselisihan antar partai nantinya akan melemahkan persatuan sebagai bangsa yang baru merdeka Tapi ya jauh panggang dari api Lantaran kenyataannya parpol tetap berdiri dan saling mengusung agendanya sendiri-sendiri Nah momennya saat Pilpres tahun 1796, para bapak bangsa Amerika Serikat lainnya bertarung Hasilnya John Adams menjadi presiden kedua Amerika Serikat Setelahnya Bapak Jefferson baru menang di edisi Pilpres tahun 1800 Disertai kemenangan partainya Partai Demokrat Republikan berturut-turut sampai presiden ke-8, Martin Van Boren Itulah sejumlah fakta terkait George Washington, Soekarno-nya Amerika Serikat yang tak salah untuk kamu ketahui Bagaimana nih pendapat kalian?